Bencana tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan penghubung Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju lumpuh total. Bencana tanah longsor ini terjadi di Jalan Poros, Mamasa, Mamuju. Tepatnya di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sebuah tebing setinggi 300 meter ambles dan menutupi seluruh badan jalan. Akibat kejadian ini, jalur yang menghubungkan antara dua Kabupaten tersebut terputus. Ratusan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang berasal dari dua arah terjebak hingga berjam-jam lamanya di tengah jalan. Kita dari Mamasa kan sudah jam 9. Jadi kita tiba di longsor pertama di atas, jam 10 jadi tidak bisa lewat. Jadi terpaksa kita bermalam Pak. Dan bermalam di atas, pokoknya datang eksevator. Jadi busur ya baru kita lewat. Di sepanjang jalur jalan ini sendiri terdapat 5 titik lokasi longsor. Hingga membuat sejumlah pengendara yang tak mampu melanjutkan perjalanan terpaksa memilih bermalam di tengah jalan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya alat berat yang diturunkan pemerintah untuk melakukan pembersihan material longsor. Satu unit alat berat dinas PU yang berada di lokasi tak mampu berbuat banyak. Para pengguna jalan berharap pemerintah bisa menyiapkan alat berat sepanjang jalur ini agar perjalanan mereka bisa berjalan lancar terutama saat musim hujan. Dari Kabupaten Mamasa, Huser Sainal, Ainews melaporkan.